Podcast Juara Jabar Prof Bersuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Sampes Berjumpa kembali tentunya di Podcast Juara Jabar Prof Bersuara Bersama saya Yudi Revan Dan tentunya kita di episode kali ini ngebahas tentang Bubos 6 Waduh, kalau kemarin kan Ibu Cinta ya Oke, kemarin udah ngebahas tentang teknisnya, detailnya di Japri Serius teling Serius teling Nah sekarang kita pengen tau dong Behind the scene atau the untold story dari Bubos ini Bu, seperti kita tau nih Bu bahwa Revolusi dari buka bareng on the street Terus juga buka bareng on the screen Buka bersama Buka bersama, oh buka bersama Nah terus udah gitu sekarang ini adalah bulan suci berbagi on the street Seperti itu Nah ini apa sih Bu suka dukanya nih Bu Suka dukanya? Suka dukanya sama aturan Jadi gini, ini perjalanan panjang sebetulnya Dilakukan, wah sudah, ini kan sudah ke enam sekarang ya Oke Jadi sebetulnya ini sudah tujuh tahun yang lalu Dimulai pada waktu pertama itu di kota Bandung Dulu di awal kita pakai beragak pendek Oke Itu kita betul-betul memang kita ingin menghadirkan kebersamaan pada waktu itu ya Jadi sekitar 5 ribu orang lah kita berkumpul di situ Kita duduk bersama-sama gitu ya, kita makan sama-sama Makanannya juga sederhana aja lah Pembuka gitu, terus kita bisa, pokoknya suasananya luar biasa Terinspirasi oleh kesuksesan yang pertama gitu ya Kemudian akhirnya pada tahun berikutnya kita tutup itu jalan Asia Afrika Kan kebanyakan itu kerennya ya Sampai kita, sampai di depan gedung merdeka Nah itu ditutup jalan, terus kemudian itu suasana kita bikin seperti kita bikin ada lampu-lampu di atas gitu ya Jadi memang kita dekor gitu Pokoknya semuanya ngalah lampar gitu ya Bu Ngalah lampar semuanya gitu ya, kita berhadapan Jadi kita kasih semacam plastik panjang Sebagai alas makan, terus kita kasih alas makannya juga di atasnya dari kertas-ketas begitu Kita makan di situ semua sama-sama Nah itu kebayang kita juga hadirkan, ada pemenang lomba juga Ya sama seperti sekarang ada komasnya Ada lomba-lombanya juga Ya kontes juara anak soleh ada seperti itu Jadi ada tiga kegiatan lomba untuk anak-anak gitu ya Pada waktu itu lomba azan, tafsir Quran, kemudian juga ada lomba da'i cilik gitu Sama seperti itu, terus kita juga hadirkan inilah biasa ya Harus ada artisnya dong ya kan gitu ya Supaya cuyah gitu ya Pernah Afgan, pernah Opik juga pernah Pernanya banyak lah yang sudah pernah terlibat Termasuk yang terakhir kemarin, Rosa ya Nah ini kebayang bahwa suasana yang kita bangun pada saat itu adalah suasana berbuka bersama Jadi kita berkelompok gitu ya Kita makan di jalan, namanya juga on the street berarti memang di jalan banget gitu ya Jadi ini suasananya bertambah terus Nah pada waktu yang kedua itu tambah jadi 10 ribu orang Pada waktu ketiga tambah lagi jadi 12 ribu orang Pada tahun berikutnya Pak Gubernur sudah lah pindah hijrah ke Jawa Barat Maka pada waktu itu saya katakan begini Berarti PR kita adalah bagaimana menggerakkan 27 kota kabupaten Nah pada waktu itu akhirnya terkumpulah lebih dari Jadi 12 ribu plus 27 ribu ya Karena seribu per kota kabupaten kan gitu ya Jadi itu sudah 39 ribu kan yang ikutan Nah ternyata kemudian 2020 datanglah negara api menyerang itu ya Sehingga itu pandemi itu luar biasa Kita gak bisa melakukan kegiatan bubos pada waktu itu gitu ya Karena semuanya udah betul-betul berada dalam suasana yang mencekam, ketakutan dan lain sebagainya Kita juga gak berani Itu mah nekat aja ya kalau bisa gitu bisa dilakukan Karena memang ribuan orang gitu bahkan puluhan ribu orang Nah pada akhirnya di tahun berikutnya pada tahun 2021 Kita tetap melaksanakan Tapi kan keselesaian begini gak boleh hilang sesuatu yang baik itu gak boleh sampai hilang Maka kita tetap adakan dengan beberapa perubahan Yaitu dari nama Jadi buka bersama on the street menjadi buka bersama on the screen coba ya kan Lalu orang kemudian berpikir Pasti baik aja Ternyata tidak seperti itu Saudara-saudara target sasaran kita ya samalah Seperti tahun sebelumnya ternyata pada waktu itu mencapai 600 ribu orang yang ikut Justru dengan screen itu bisa menghubungkan dengan lebih banyak lagi jejaring yang ada di sana Ini gak kebayang kalau bu bos ke-12 gitu ya Betul mungkin dunia akhirat Tapi itu yang menarik gitu Jadi setiap saat setiap waktu kan semakin banyak orang yang tertarik gitu untuk bergabung gitu Apalagi banyak juga influencer yang terus serta menginformasikan ini kepada masyarakat Nah tahun ini kita juga akan buat gebrakan Tidak hanya tadi 12 ribu, 39 ribu Tidak juga hanya 600 ribu Tahun ini kita punya target 1 juta orang 1 juta orang Wow luar biasa ini banyak banget Dan tentunya ini hybrid atau full screen ya Kita terhubung dengan 27 kota bupaten dengan hybrid Tapi ini masyarakat bergerak sendiri-sendiri kan Jadi begini bukan berarti semuanya itu dari kami gitu ya Si makanan makan gak ada, kita gak sanggup Justru keren yang gebrakan bu bos ini adalah menggerakkan kebaikan hati masyarakat Untuk membantu masyarakat lainnya Jadi kita hadirkan sekarang namanya bukan lagi rantang siswa Tapi rantang cinta pakai underscore pamuka Rantang cinta underscore ASN Rantang cinta underscore for copy Terus orang berpikir ini ada hubungannya dengan bu cinta gak? Gak ada Kenapa harus ditulis hashtagnya rantang cinta? Karena kalau enggak kamu bakalan terhubung ya Kalau kamu hashtagnya rantang doang Maka kamu akan terhubung dengan orang-orang yang jualan rantang Tapi dengan cara kamu tulis hashtag rantang cinta Underscore apalah sekolah kamu atau apa segala macam Itu kamu akan langsung masuk ke dalam ruang yang sama dengan kita semua Yang memiliki kecinta yang sama terkaitnya bu bosanam ini Oke jadi rantang siswa ini beranak jadi rantang cinta Rantang cinta ini banyak banget Rantang cinta itu termasuk juga siswa sekarang menjadi rantang cintanya pamuka Kenapa? Penting karena menurut saya harus selalu ada icon Icon yang dimunculkan itu sebagai upaya supaya pendidikan karakter itu tidak sia-sia Jadi kalau rantang siswa targetnya apa nih? Kalau pramuka mah sudah jelas kita punya dasar dharma pamuka dan itu juga ada terkait dengan bagaimana kita harus cinta kepada sesama Itu adalah bagian yang tidak terpisah kan ya Gemar menolong cinta sama itu adalah bagian daripada karakternya pramuka Maka kita dorong Pramuka juga kan gak repot ya Sekarang kan saya sudah mendorong terkait dengan adanya penggunaan kacu Pakai kacumu Jadi kalau pramuka aja Pak pakai kacumu itu hashtag kita Kenapa penting? Supaya karena setiap anak ini adalah pramuka Kita punya permendiknas nomor 63 tahun 2014 Isinya adalah setiap anak sekolah adalah pramuka Jadi sebetulnya sama aja dengan rantang siswa Cuma karena kita punya pendidikan karakter yang perlu kita bangun sedikitnya rupa Terkait dengan kepedulian, gemar menolongnya, dermawannya nih anak-anak remaja kita Maka kita pakai pramuka disitu Nah mereka cuma tinggal pakai kacu Sok aja mereka mau dalam keadaan apa silahkan Tapi pakai kacunya supaya jadi kebanggaan buat mereka Karena PR saya adalah supaya membuat anak-anak remaja kita Mereka bangga dengan pramukanya Seperti itu bukan karena udah disuruh Pak Guru gitu Itu kan memang wajib gitu Gak pengen seperti itu Yang kita pengen adalah bahwa mereka menikmati setiap proses daripada kegiatan pramuka Karena alhamdulillah nih kalau orang yang sudah mencintai pramuka ya Sampai sekarang itu sampai udah sepuh Sampai maut sudah memisahkan Itu mereka masih cinta pramuka Jadi memang perlu didekatkan gitu dengan kegiatan-kegiatan Karena menurut saya itu seru banget pramukanya Jadi kita ngomongin buwas atau ngomongin pramuka Tapi pada intinya kan Tapi pada intinya Ini adalah momentum bersama Bahkan Forkopimba juga mau ikutan Pak Gubernur nanti rencananya nih Ada yang saya kasih bocoran Seperti pada pengen ikutan juga gitu Pak Gubernur ini akan menggunakan motor Jadi ada ngebubu ride Ngebubu ride Ngebubu ride bersama dengan Forkopimba Jadi akan berbagi di jalan dengan kendaraan bermotor Yaitu dengan motor gitu ya Berbagi gitu ya Terus sampai menuju ke lokasi kegiatan Tapi yang menarik ini adalah Karena semakin banyak yang akan terlibat Kita justru menahan orang untuk datang Maka Alhamdulillah kan tahun ini Kita punya sebuah kabupaten yang Semangatnya luar biasa Pak Bupatinya semangat Wakil Bupatnya semangat Ibu KutopKK-nya semangat Pasek dan ASN semangat semuanya Sampai mereka bilang Ibu gak ada kita Awal nih ASN di Jawa Barat Cuma dikasih 100 per dinas Per dinas Kalau di mereka mah Bu kami punya 24 ribu Kami semua ikutan Ngeri gak sih? Maka ya itu kan baru satu tempat saja Itu belum sama siswanya loh ya Pak Sekde kemarin menyampaikan Di Japri juga Bahwa ada 150 ribu yang akan terlibat di Kuningan Dan itu menyebar Kenapa penting menyebar Masyarakat Kuningan ini Adalah mereka Kalau kata Pak Sekde Saya sih tidak meyakini itu ya Tapi mereka tuh Selalu bersemangat terkait dengan Apa ya? Kalau ada event gitu ya Jadi kalau kata Pak Sekde Apa kurang hiburan ya orang Kuningan gitu ya Tapi bukan itu sesungguhnya Karena mereka tuh excited banget gitu Untuk kegiatan-kegiatan yang kemasyarakatan Jadi kebayang gak sih Kalau ada kegiatan seperti Ibu Bos gitu Kebayang akan numploknya orang gitu Bisa sampai mungkin puluhan ribu Ratusan ribu orang yang akan tumplok di alun-alun Maka Triknya adalah Bagaimana kita membuat spot-spot yang berpisah-pisah Gak di satu tempat gitu ya Gak di satu tempat Jadi kalau dulu kan Seperti kita waktu di Gunung Sate ya Semua disitu 12 ribu orang tumplok Tapi kita terhubung dengan 27 kota kabupaten Mereka seribu-seribu-seribu kan gitu ya Nah kalau sekarang gak seperti itu Sekarang sistemnya adalah di Kabupaten Kuningan saja Dibagi ada tiga spot gitu Ada spot venue utama Itu di alun-alun Bu Itu di alun-alun Terus kemudian juga ada di Apa namanya Kalau gak salah di Pandapa Namanya bukan Pendopo ya Pandapa Pandapa Ya ada satu lagi Apa saya lupa gitu ya Karena itu baru muncul kemarin Ada tiga tempat itu Yang akan dijadikan sebagai pusat Daripada masyarakat berkumpul Jadi beda-beda nanti ininya apa Target utamanya ya Kalau di venue utama kan kita Pak Gubernur akan menyapa ke 27 kota kabupaten Jadi kita mendorong agar supaya para Kepala daerah Itu juga melakukan hal yang sama Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa Di tahun 2022 ini Jadi bulan suci berbagi on the street Jadi tetap bubos gitu Ini memang luar biasa mikirnya Gimana caranya gitu Supaya tetap Karena gini kata Pak Gubernur Ini bakalan gak tantangan nih katanya Kalau nama berubah berarti kayak baru lagi Aduh itu susahnya nyari nama itu ya Harus rebranding PR lagi gitu kan PR lagi Karena ini udah ke enam gitu kan Maka yaudah Alhamdulillah kita menemukan gitu ya Terus kemudian PRnya lagi adalah Pak Presiden menyampaikan Eng-ing-eng Tidak boleh ada buka bersama Kenapa pada akhirnya jadi berbagi bersama Karena tidak boleh ada buka bersama Tidak boleh ada buka bersama Ini saya sampaikan juga sekaligus ya Supaya saling mengingatkan aja Jadi yang namanya Kepala daerah dan juga ASN nya Tidak boleh melaksanakan buka bersama Kemudian juga perangkat daerah Termasuk kepala daerahnya Tidak boleh melaksanakan open house Kemudian apalagi tidak boleh Boleh melakukan sholat berjamaah tapi jangan lupa maskernya dan harus dua kali sudah divaksinasi Apalagi boleh mudik tapi harus pakai booster gitu ya Terakhir lagi nih baru dalam hitungan hari ini Pak Presiden menyampaikan Boleh halal lebih halal Tapi tidak boleh makan dan minum Teret Itu semuanya di wrap up semua bu cinta nih Weh ada selalu update saya dengan berita Kenapa Kenapa begitu Kadang-kadang saya juga Hah Kenemu Sama saudara Sama teman Kepala makan Aneh ya gitu ya Kok kayaknya Enggak Kalau kita kan gini Ada yang hilang gitu ya Gak ngomong gak apa-apa Yang penting makan Kalau kita gitu ya Kalau ketemu sama teman-teman kan gitu ya Biarin aja gitu Yang penting kita makan Nah tapi ternyata Karena itu sudah aturan dari pemerintah pusat Maka kita pun harus betul-betul sangat memperhatikan Karena kita harus tahu bahwa yang dilakukan oleh pemerintah pusat Itu supaya kita tidak menjadi booming lagi Kita tahu nih Berita Merajalela dimana-mana Bahwa China sudah lockdown kembali Ada Apa namanya Ada virus baru lagi Yang bermutasi Begitu ya Yang lebih dahsyat dari sebelumnya Maka kita pun sama gitu Jadi jangan sampai nih Karena Karena kita merasa Wah kita udah baik-baik aja Terus kemudian orang lupa gitu Apa yang harus dilakukan selama ini Dua tahun Kita berjuang Terus tiba-tiba kita lost Jangan sampai sempat itulah ya Nah maka Penting bagi kita Untuk kemudian mengikuti anjuran pemerintah Jadi tidak ada lagi itu yang namanya Buka bersama Maka kemarin juga Beberapa artis sudah kita hubungin ya Ini Kang Yudi Kemudian Mohon maaf gak jadi Kenapa? Karena kita cuma punya waktu Bayangin setempat Sampai dengan jam lima Ya Tait banget ya Tait banget ya Waktunya ya Tait banget Sementara Yang lomba-lomba banyak Kemudian juga Pak Gubernur Itu kan gini Kundung dong ya Kalau seandainya Mereka udah siap-siap nih 27 kota kabupaten Sudah duduk manis Kalau dulu ya Mereka buka bersama Kalau yang lemah Mereka sudah duduk manis Mereka sudah siap-siap Memberikan laporan kepada Pak Gubernur Ternyata yang tersapa Cuma 6-7 orang Kan mereka teh Ya Males ah Ikutan Bu Bos Kalau kayak gini gitu Maka sekarang Pak Gubernur akan menyapa 27-27 nya Berarti 26 ya Karena udah dikuningan Nah Akan menyapa Bayangkan Jadi Itu kan waktu Pasti akan terpotong banyak Maka Memang Kita memang harus Sangat-sangat Memanfaatkan waktu dengan baik Nah Yang keren tadi saya sampaikan Adalah terkait dengan kuningan Tadi sudah ada 3 spot Yang dipisah ya Dan mungkin itu akan Beli-beli banyak sekali Karena Ada sembako juga disebar Lebih dari seribu ya Kalau gak salah Di satu tempat saja Tapi itu juga Tidak akan bisa menahan Apa namanya Semangat masyarakat Untuk hadir Maka Kita juga bikin Kak Atas dukungan ASN Se Kabupaten Kuningan Itu semua Kecamatan yang banyak Ada 32 kecamatan Juga mengandalkan Di wilayah masing-masing Coba gimana gak keren Di kecamatan masing Jadi akan ada Gelombang kebaikan Udah Saya mah Mendirinya itu adalah Karena kita selalu Memulai setelah dari nol ya Dari 5 ribu Tenten nol sih 5 ribu Dan itu manusia Mohon maaf ya Dari 5 ribu Terus bertambah Aduh itu luar biasa Saya merasakan gitu ya Bagaimana geliatnya itu Luar biasa Dan sekarang Kolaborasinya Masya Allah gitu ya ACT Juga akan Merapatkan barisan dengan kita Mereka punya target Satu juta Berbagi pada Pada momentum Ramadhan ini Kemudian juga ada 10 ribu dari Basnas juga Sekarang sudah mulai jalan Karena 3 hari ini Kita sudah mulai Melaksanakan kegiatan ya Jadi mulai tanggal 20 21-22 itu Kegiatan terkait dengan Rantang Cinta Rantang Cinta Underscore Basnas Rantang Cinta Underscore Siswa Eh mohon maaf Pramuka Dan lain sebagainya Itu sudah mulai berjalan sekarang Nah jadi Ini kebayangkan geliat Masyarakat yang Bagus ini gitu ya Kita coba untuk jaga terus Supaya semangatnya tidak hilang Jadi nanti Itu akan sangat banyak Sekali gitu Kegiatan-kegiatan dilakukan Jadi tidak hanya Tidak hanya makanan Untuk berbuka Tapi juga ada Sembako dan lain-lain Nah yang menarik adalah Dinamkan rantang Cinta Berarti harus Rantang yang susun 3 Susun 4 gitu ya Atau susun 10 Mulai ayam gitu ya Tapi Rantang Cinta ini Adalah Sebagai Branding saja Oke Di luar itu Sesungguhnya Jadi dari dus juga boleh ya Mau dari dus Mau dibungkus Mau Misalkan Disampaikan aja Karena Tahun lalu pun Yang keren gitu ya Anak-anak Siswa ya Itu mereka Berbagi Apa aja yang mereka Beli juga gitu Baik gak sih Ada yang punya Coklat Beng-beng gitu Kasih Ada yang beli Gorengan Dia kasihin Coba pengen Jadi maksudnya Saatnya Gila-gila gitu Keren banget gitu Jadi momentum ini Yang kita tumbuh bersama-sama Merinding loh bu Jadi maksudnya Gak selalu harus yang Aku masak di rumah Itu keren Itu keren banget Kalau dia bisa Menghasilkan sesuatu Yang dari tangannya dia Dia bagikan ke tangannya Itu keren banget gitu ya Tapi dengan cara Dia berbagi saja Apa yang dia makan Itu keren banget Nah ini yang kita Kulirkan gitu ya Kepada masyarakat gitu Harapannya adalah Sebagian banyak Gelombang-gelombang baru ini Yang bisa Terus terjaga Dan menjadi sebuah Kebiasaan baru Yang baik sekali Yang bisa terjaga Dari tahun ke tahun Ini Kalau dilakukan bersama-sama Mungkin terbesar di dunia Bukan hanya di Jawa Barat Atau Indonesia saja Oke Bu Yang jadi penasaran adalah Ketika pelaksanaannya nih bu Biasanya kan kata ibu Tadi ada Lampu-lampu Dekorasi Ceyah lah pokoknya Kalau kata orang Sundaman ibu Nah dalam Apa ya Pemilihan dekorasi Yang sekarang ya Atau lampu-lampu Itu melibatkan Pak Gubernur juga gak sih bu Pak Gubernur mah Kan dia mah detail Urusan gitu mah Nah itu dia Jadi Nih Contoh ya Dulu pernah ada Lampu-lampu nih dulu Lampion apa segala macam Jadi bukan kayak Dimakan di jalan Tapi kayak di kawinan lah Nah yang ke tahun lalu Itu temanya Middle East Jadi Wah suasananya Pakaiannya Gitu lah Lucu lah pokoknya ya Tahun ini kita Judulnya adalah Bergaya Berbagi dalam Keberagaman budaya Karena kita tahu Jawabat ini berasal dari Banyak sekali Kita kan Ini tuh Lintas budayanya tuh Luar biasa kenceng ya Karena kita ini adalah Daerah yang punya Banyak sekali Universitas Dan perguruan tinggi Jadi kebayang Ini berasal dari mana-mana Ada Papua Ada dari Pakasar Sumater Dari mana-mana tuh Ada disini Nah maka Kita merasa Bahwa ini adalah Momentum bersama Jadi Tidak ada Misalnya ini Oh ini boleh Kami mohon maaf gitu ya Gak ada seperti itu Semua welcome Di Jawa Barat Asal dia juga cinta Pada Jawa Barat Maka kita Kita dorong Agar supaya masyarakat Juga Menggunakan minimal Atribut Kehas kelokalan Apapun Dari mana Mau Papua Pake Apa namanya Topi khas Papua Ada misalkan Ada juga yang Misalkan Oh desa emang Sunda Maunya pake pangsi Oh gak ada masalah Atau base cup gitu ya Mau pake base cup Pengen supaya Seperti Mengawinkan Orang lain Boleh Apa aja boleh Silahkan bebas gitu ya Tapi Kita berharap Bahwa ini adalah Kembali menunjukkan Membentung kebersamaan kita Di Tanah Jawa Barat Tercinta Oke Bu Selain ibu kan Menjadi mamah jabar nih Yang ngurusin wargi jabar Ibu juga mamah Dari sebuah keluarga Nah Dukungan dari Anak-anak Bu Cinta nih Kayak Eril gitu Untuk Bubos Untuk Bubos ini Seperti apa nih Banda Jadi kalau anak-anak saya itu Dia pasti dukung Dia pasti dukung Tapi biasanya itu Pengalaman mereka Hanya ikut berbagi aja Jadi Jadi kayak gini AA itu Anak pertama saya Dia pernah menjadi Ketua umum jabar bergerak silenial Nah sekarang sudah regenerasi Karena dia sudah Tingkat akhir Sekarang dilanjutkan oleh Generasi penerusnya Nah itu setiap hari itu berbagi Khususnya di satu minggu Itu mereka membagikan makanan Dan lain sebagainya Nah ini juga ditulakan Anak saya Nah artinya bahwa Sampai sekarang itu dia tetap Melakukan itu Nah jadi kontribusi yang secara nyata Yang terjadi adalah Bagaimana kemudian Nah anak muda nih Mau dia menjadi contoh Bagi anak muda lainnya Untuk melakukan hal yang sama Jadi sekarang itu cek ya Semangat Saya kemarin gini Kalau saya emang gini ya Kalau orang nanya kadang-kadang Kang Yudi Bercinta nah naunan sih Nah naunan sih Reset-reset yang berusukan Berbagi Nah naun sih panas gitu Kita skincare-an Paha gitu ya Saya mana Gimana ya Susah gitu diungkapkan Dengan kata-kata Jadi itu tuh sudah kayak yang Saya udah kayak nyandu gitu Sudah saya kecanduan banget gitu Kalau yang Selalu ingin Melakukan sesuatu Kalau perlu menaun Kediketurukan Pengen babagi gitu loh ya Nah itu karena Kebahagiaan itu Itu gak bisa menurut orang yang cek Ah biasa banget gitu Atau misalkan Gak bisa Itu standarnya orang berbeda-beda gitu Maka Maka saya bilang Aduh tolong saya dihargai ya Kalau saya suka begini ya Karena emel juga kan Misalnya dia tahu banget Saya suka gitu Dia gak pernah melarang gitu ya Meskipun misalnya saya Misalnya saya dalam perjalanan Dari Pangandaran Menuju ke Bandung Di jalan saya mapir dulu Ke desa gitu Belum suka loh Masuklah ke gunung dulu dulu gitu Membagi lah dirinya gitu Menyapa warga dulu Kalau ardoi Misalnya keluarnya ke Ciamin Jalan lagi Itu kok udah biasa Keseharian saya Nah maka Saya tuh Ingin Yang hal-hal seperti itu Menjadi kebiasaan Karena tadi Ketika kita Memperbagi sesuatu Kepada orang lain Terus orang lain cuma bilang Makasih Ibu Ya Allah Jadi gini ya Kalau di kota mungkin Akang-kata merasa biasa ya Karena Orang kota sudah mulai Sekarang menjadi sebuah Budaya baru ya Jadi Ayo namang kan Tadi juga Hdci Mau berbagi Dengan motor Om Perko Berbagi dengan motor Ayah komunitas Penyayang binatang Ayah komunitas Mak-mak Arisa Semua sekarang Hobinya berbagi Nah jadi gak aneh Itu kalau di kota Kalau di kampung-kapung Sampai mereka Kaget Ibu kok serius Dan maka apa Ananya bilang Sanu nyalon Nyalon Emang kalau berbagi Harus nyalon ya Nah kayak gitu-gitu lah Jadi banyak sekali Banyak sekali Apa ya Namanya Cerita-cerita lucu Pada saat kita Melakukan hal seperti ini Dan Kalau buat saya Dengan teman-teman Di Jabari Begerak Ini bukan Bukan Hanya Ramadan Karena kami ini Kegiatan rutin lah Kalau di Jabari Begerak Memang kita senangnya Kalau ada rejeki Ya kita bagi Nah ini yang menurut saya Juga Dibiasakan di keluarga Jadi pembiasaan baik Ya kan orang tua mah ya Nasehat mah Kadang-kadang gak Nyampe Yang bisa kita lakukan Adalah keteladanan Awal Saya ajak Ariel Ya Ikut Wah Ngapain tuh mah Gitu Waktu dia jaman SMA Eh lama-lama Mah udahlah Aku aja Gitu Jadi sekarang Terus suka kaya rebutan Maksudnya Suka kaya rebutan Mah Sama-sama aku aja Eh ntar dulu aku aja Gitu Jadi suka gitu Jadi lucu Belum lagi tim saya Tim saya Mah nunggu ini Kayak hari ini Bu Cintang Berangkat gak Kita ajalah Eh bu Cintangnya mau Gitu banget Gitu Jadi lucu aja Gitu Oke Ini luar biasa ya bu Banyak Dalam satu hari aja Beberapa Giat mungkin ya bu Dan ibu Sebisa mungkin Semuanya dihadiri gitu bu Kalau bisa mah Gini Saya itu Merasa Bahwa sebenarnya Saya lakukan itu bukan beban Kalau yang kita lakukan Menjadi beban Itu pasti akan berat Kalau saya mah Udah happy Gitu Saya Misalkan gitu ya Dari pagi Kemana Siang kemana Itu biasanya kan Delapan agenda Sehari ya Ya gimana ya Bu Cintang Capek Aku happy Aku seneng Jadi gak ada beban Buat aku Dan kadang-kadang Nikang ya Ini kadang-kadang Suka bikin kaget Tim saya Gitu Jadi misalkan Saya ini baru Dari luar kota Atau kegiatan Banyak gitu ya Malem-malem Misalkan Abis Abis Tarawek Badminton yuk Mereka capek Seriusan Terus kadang-kadang Mereka bersekongkol Kasih tau Bu Cinta Kasih kerjaan apa gitu Gitu ya Jadi Bu Ini ada rapat dulu Bu Malem-malem dong Rapat Saya bilang Besokin aja Enggak bu Maksudnya biar mereka istirahat Kali gitu ya Tapi pada akhirnya Sesuatu yang seperti ini Itu yang menular itu Saya bilang Jadi sekarang tim saya Itu mereka semangatnya Luar biasa Setiap hari Di gedung pakuan Saya gini Saya cerita dulu Ini supaya bisa Meninspirasi yang lain Jadi Kami itu dulu Di gedung pakuan ini kan Semua pegawai Di sini tuh pegawai Ada sekitar 120 ya Jadi ada Ada sapam Sampai semuanya ya Yang Ngurus kebun Dan sebagainya ada 120 orang Nah Biasanya Itu banyak makanan Makanan yang Jadi kita niapin Kita kasih semua makanan Di sini ya Dari pemerintah itu Makanannya Nah itu kadang-kadang Banyak makanan tersisa Itu mereka masukin ke karung Kemudian Apa yang terjadi Makanannya di dalam karung Itu mereka kasih ke bebek Bahasanya gitu Jadi ada juga yang dikeringkan Dan lain sebagainya Mereka kasihin untuk binatang Ada buat Ayam Ada buat bebek Ada buat ikan Dan lain-lain Pada masa pandemi kemarin Saya sedih Ketika banyak orang Yang Kelaparan Saya berpikir Kenapa di sini Kelebihan makanan Kemudian Saya tuh orangnya Anti buang makanan Boleh tanya Saya tuh anti buang makanan Kecuali makanan itu busuk ya Itu beda lagi urusan Karena itu urusan penyakit Tapi Kalau makanan itu masih baik Itu gak boleh dibuang Itu kita bisa olah Maka saya katakan kepada Pakuan Gengs Mohon maaf Yuk kita Sama-sama menghargai Apa yang sudah Allah berikan ini Dengan tidak membuang makanan Maka Kita olah makanan Jadi ada nasi Kan kasihnya nasi bagus Nasi bagus yang perlu dimakan malam Banyak sisa Terus pagi-pagi Sudah masuk Yang urusannya ke bebek Bukan artinya bebek jadi kasihan Bukan ada bebek Mas sudah ada jatah sendiri Sebetulnya kan Maka Maka Si nasi itu Sama kita diolah Kita bikin nasi Hampir setiap hari Saya tuh bikin nasi goreng Di sini Bikin nasi goreng Nasi Apapun lah ya Dalam bentuk apapun Terus kita bikin Apa Oseng-oseng Kita bikin Gorengan Kita bikin apa gitu ya Supaya jadi pelengkap si nasi itu Kalau lagi gak ada apa-apa Ya sudah lah Kita pakai abon Atau telur yang diiris tipis itu Ya kan Kayak nasi uduk Pokoknya semua bisa Kita berbagi terus setiap hari Dan Apa yang terjadi Itu sudah menular Sekarang orang pakuan Kalau gak berbagi Mereka Bu Hari ini mah gak ada ya gitu Ya karena abis kan Kalau abis di sini ya sudah kan Beli gak Gak ada makanan yang bisa dibagikan Gitu Terus Jadi ini namanya bukan makanan sisa loh ya Kalau makanan sisa adalah makanan yang kita makan Ada di dalam piring kita Di satu Enggak Ini itu adalah makanan berlebih Itu bedakan antar sisa dengan berlebih Kalau berlebih itu Kita masak banyak Kan orang ambil kayak piring masing-masing Yang di situnya itu loh Yang di rice cooker bersatu Itu loh Itu yang kita bagikan kepada mas Jadi Insya Allah Dan itu adalah apa yang kita makan Artinya yang kualitasnya unggul dong ya kan Betul Kalau di pakuan Nah ini pada akhirnya menular Saya berharap kegiatan seperti ini Kita memberikan pendidikan karakter Bagaimana supaya kita peduli kepada orang lain Itu dimulai dari Dari mulai siaga Bahkan kuningan bilang Bu kamu memang bukan siaga lagi Prasiaga bu Anak TK akan kami ajak gitu Bah saya bilang keren banget Itu yang membuat merinding gitu Kan ada gelombang kebaikan Dan tidak hanya di Jawa Barat Tapi juga ada beberapa kota kabupaten Melalui provinsi yang akan bantu kita juga Oke Ini cukup inspiratif nih hari ini Luar biasa Betah banget nih bu Ngomong-ngomong sama ibu nih Bu Kalau kita boleh flashback ke tahun kemarin gitu ya Persiapan semuanya udah siap Eh tiba-tiba bu cintanya kena covid Iya Aduh ya Allah Aduh itu adalah masa yang tersulit dalam hidup saya Jadi gini Kan Yudi Saya ini kan Orang organisasi ya Saya ini biasa mengerjakan semua itu adalah terjun Saya ini bukan tipe yang gini Maka ketika orang bilang gini Bu cinta mau ya jadi ketua organisasi ini Saya bilang gak bisa Kalau saya gak bisa berarti saya gak bisa Kenapa? Saya bukan tipe yang cuman Datang ke undangan Saya duduk manis Saya pulang Saya kemudian Tidak melakukan gebelakian Saya gak biasa Begitu Jadi Saya pasti turun tangan Seperti urusanku bos Memang saya gak ngurusin dari nol sampai ke yang gede Semua Saya pimpin rapatnya Saya atur itu bagaimana caranya Supaya Apa namanya Bantuan bisa masuk ke kota kabupaten Saya juga Ini tentu dengan dukungan semua pihak ya Karena ini yang melibatkan banyak sekali stakeholder Yang melalui pemerintah provinsi Jawa Barat tuh Di pemerintah provinsi Jawa Barat aja Itu semua Apa ya Terlibat ya Kalau panitia memang tidak bisa semua Tapi dari mulai diskom info Adpim Kemudian juga Biro organisasi Karena kan melibatkan 27 kota kabupaten ya Belum lagi Biro Kestra Belum lagi Indak Pokoknya banyak banget Disitu yang terlibat Maka kan itu harus ada Kondukternya ya Harus ada yang Memimpin lagu Supaya lagu itu tidak sumbang gitu Nah saya turun langsung gitu Saya sampai memastikan bahwa kegiatan Misalkan koas ya Karena ada koas Ada juga kegiatan nyantri Nyantri itu bersama dengan pramuka Ada juga kegiatan namanya adalah Sama dengan dinas pendidikan Ada ngopi Ada imam Dan lain sebagainya Itu kan harus ada yang menggabungkan Itu kan gak bisa Mereka sendiri Masuk gak bisa Itu harus ada yang menjahitkan lah Istilahnya seperti itu Nah jadi Saya itu Seperti itu Jadi kalau Bu Jirah Rapat sampai setengah sebelas Ya saya orangnya all out Memang gitu Nah jadi Saya ajak semua pihak Itu supaya mereka juga terapresiasi gitu Nah jadi Itu bedanya Dulu Bayangin saya udah Aduh itu mah Bener-bener kayak Tiba-tiba Ya kodarullah gitu ya Saya harus berada di balik Kaca besar itu Yang kemudian dadah-dadah Dari jauh Aduh itu mah menik Luar biasa lah Pokoknya itu Rada sedih juga Tapi Tapi tetep kan Saya masih bisa melakukan Jadi alhamdulillah Thanks to teknologi ya Karena pada akhirnya Kita tetap bisa Terkoneksi gitu Saya masih bisa Menyapa Meskipun Hanya di layar saja Saya juga bisa terus Mengikuti kegiatan Meski jarak jauh gitu Meskipun Gret-gret terhadap beda lah Antara kita datang ke tempat tersebut Kita ngurusin Tetek bengek Kita karpet Terhadap nyengsor Kita tolong Itu tuh Itu tuh saya banget lah gitu ya Jadi Sampai yang terkecil diurusin gitu ya Bu ya Saya tuh orangnya suka memang Saya tuh suka Makanya sebetulnya Mungkin Kalau timah sebel kali ya Buat dia datang Bahaya nih Pasti ada yang Beren gitu ya Tapi ada juga yang sebagainya Yang malah senang gitu Karena apa mereka jadi Jadi apa ya Merasa bahwa Mereka tidak sendirian gitu Bahkan sampai Contohnya menu makanan Meskipun tidak mudah ya Saya Saya Tadi kemarin itu Memberikan arahan Bahwa karena ini Keberagaman budaya Maka Makanan yang ada di dalam Rantang yang akan dibawa pulang itu ya Kepada para tamu undang Misalkan Atau kepada masyarakat Juga itu Gabungan dari berbagai macam Latar belakang budaya Itu kan keren ya Seperti itu ya Tapi disesuaikan juga Dengan kemampuan Nah tapi kembali bahwa Ini adalah momentum sebetulnya Meskipun Keadaan apapun gitu ya Ya kita tetap harus all out gitu Jadi dulu tuh sedih gitu ya Kang Tapi ya Terima sajalah Gitu Dia diajarkan sampai sekarang yang Paling diingat Memorable banget Lebih ke itu sih Lebih ke bawah hidup ini Manusia itu adalah Pada hakikatnya Manusia yang terbaik adalah manusia yang Paling banyak memberikan manfaat Bagi orang lain itu aja sih Jadi Nah itu yang menjadi kata kunci saya Kenapa kemudian Saya merasa bahwa Semua itu gak jadi beban gitu Selama kemudian Kita melakukannya Sepenuh hati gitu Kita melakukan ini Atas dasar Kecintaan kita pada orang lain gitu ya Kita ingin menebar manfaat Yang gak Gak ini gitu Gak jadi beban Jadi bahkan gini Saya kadang-kadang Kalau misalkan disuruh Jadi pembicara gitu ya Itu kan kadang-kadang capek ya Kalau Kalau belum puasa tuh Bertubi-tubi gitu kan Terus suka haus Suka apa segala macam Tapi kemudian gini Saya bilang gini Saya mungkin Dengan kita bicara aja Minimal gitu Atau dengan kehadiran kita aja gitu Sudah membuat orang lain Merasa terapresiasi misalkan Sudah membuat orang lain regret Misalkan bahagia Misalkan Udah cukup kan Sebetulnya itu saja Sudah cukup Buat kita melakukan sesuatu Pada orang lain Karena misalnya kita hanya tersenyum saja Misalkan menyapa saja Jadi Buat saya bahwa Perjalanan hidup matong Dibikin Sulit lah gitu Kita Kita membuat ringan saja semuanya Bahwa Setiap orang juga punya Punya beban Masing-masing ya Punya ujian masing-masing Tapi kita yang bisa memilah Dan memilah Apa yang bisa kita Sikapi Terkait dengan kondisi Begitu Oke Wow Luar biasa ya Oke Core pointnya itu adalah Itu dia Sebaik-baiknya manusia adalah Yang harus bermanfaat ya Bu Seperti itu Oke Bu ini kan mungkin Menghandle acara Bu Bos ini Wah Sampai detil-detilnya Ini kebayang Stressnya dan sebagainya Nah ketika Ibu Misalnya mengetok Bu Ataupun udah Ini capek banget gitu Ada mood booster Ada ritual khusus gak sih Bu Biar Ngembalikan lagi semangatnya gitu Bu Enggak Kalau saya sih gini Yang paling penting Kita menemukan orang yang tepat Jadi Contoh di organisasi ya Organisasi itu kan Sama Jadi kenapa Kemudian saya tuh Biasanya di tahun pertama Dalam pembentukan organisasi itu Biasanya Belum Dia belum matang Belum mapan Jadi masih berganti-ganti orang Sampai menemukan Betul-betul jodoh Ini juga sama gitu Ketika kita menemukan Orang-orang yang Sefrekuensi dengan kita Maka Everything is gonna be okay Jadi Kalau misalkan Contoh ya Saya kan menemukan Ini teman-teman Ini kan bukan sesuatu yang baru Ini udah tiga tahun Kita bergadar sama Maka udah kayak yang Udah tau banget Ini harus gini Tinggal dirangkaikan saja Gimana kita lakukan Kalaupun misalkan ada masalah Nah saya sekarang itu Mohon doanya dari semuanya ya PR beban saya saat ini Ada dua sebetulnya Yang pertama Adalah terkait dengan prokes Karena saya hariwang Antusiasme masyarakat dengan luar biasa Sehingga takutnya ada pengumpulan Dan Nahzumim zalik gitu ya Kalau sampai terjadi Apalah gitu Karena ini pasti dipatau Dari pusat juga kan gitu Yang kedua Adalah hujan Karena kita outdoor activity Bayangkan ini lagi usium hujan Jadi Saya berdoa sih Dari teman-teman semuanya Ya mudah-mudahan acara ini sukses Lahir batin Membuat orang bahagia lah Jadi Karena kita niatnya Mudah-mudahan Allah Mengijabah doa kita Karena niat Dari pelaksanaan kegiatan ini Adalah untuk Kita membahagiakan orang Maka mudah-mudahan Itulah yang pada akhirnya Didapatkan sebagai Sebagai tujuan ya Jadi Yang paling penting Everybody happy Berarti ini sukses gitu Jadi jangan sampai gini Wah kita bisa melibatkan Bahkan tidak hanya Satu juta atau dua juta orang Tapi Murukus unu gitu Bikin macet orang kah Misalkan Atau karena kita hujan Juga gak bagus gitu Jadi Saya lebih cenderung Allah mudahkanlah Lancarkanlah gitu ya Dan membuat orang bahagia Semua orang ingin Mendapatkan kesan terbaik Daripada Kegiatan Atau event ini Oke Oke mungkin terakhir Bu Boleh diajak Wargi Jawa Baratnya Untuk mensukseskan Bu Post Mamin Ibu Iya Untuk seluruh warga Jawa Barat Dimanapun berada Mari kita ikut serta Dalam kegiatan Gelombang Kebaikan Yang ini Tidak saja Di satu tempat Tapi di 27 kota Kebupaten di Jawa Barat Berbagi Dalam keberagaman Akan hadir Insya Allah Mulai hari-hari ini Sampai dengan puncaknya Pada tanggal 23 April 2022 Mari ikut serta Dalam gerakan berbagi Bu Bos 6 Baik Terima kasih Bu Cinta Atas waktunya Dan luar biasa Wargi Jabar Itu dia Bincang-bincang asik Kita nih Dengan ketua umum Bu Bos 6 Buat Alia Pranati Harirvan Kamel Terima kasih sudah menyaksikan Tentunya Podcast juara Jabar Pro Bersuara Saya Yudi Revan Dan Ibu Cinta Pamit Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Hatun Umun Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax